Intro Terima kasih ada masih bersama kami. Pemirsa Ribuan Buruh kembali menggelar unjuk rasa di depan patung kuda Jakarta. Para buruh menuntut penolakan perpu nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja yang dinilai inkonstitusional dan menyengsarakan kaum buruh. Pemirsa Ribuan Serikat Buruh sejabode Tabek menggelar aksi unjuk rasa di depan patung kuda Jakarta. Unjuk rasa ini merupakan buntut diterbitkannya perpu nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja pada akhir tahun lalu yang dinilai inkonstitusional dan merugikan kaum buruh. Para buruh menuntut sembilan persoalan perpu cipta kerja yang dinilai tidak pro rakyat. Mulai dari pengaturan upah, outsourcing, pengaturan pesangon, buruh kontrak, PHK, tenaga kerja asing, sanksi pidana, waktu kerja hingga cuti. Kaum buruh. Yang disorot di antara sembilan poin tersebut, yang paling disorot adalah tentang upah minimum. Perpu tentang upah minimum adalah kembali kepada rezim upah murah, di mana kenaikan upah minimum hanya berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks harga tertentu. Ratusan aparat kepolisian diterjunkan untuk mengamankan kelancaran jalan yang unjuk rasa, yang meminta kepada pemerintah untuk kembali menerapkan peraturan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. Dari Jakarta, Salam Rahmat. Ilham Elias melaporkan.